Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bahkan bahas tentang Tokopedia ya Bagaimana cara bikin kado ulang tahun yang menarik dengan gift card dari Tokopedia nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalahkan subscribe dan like video ini dan aktif tanda lonceng supaya dapat memberitahuan ketika ada update terbaru dari channel komputer HP ini ya Nah caranya cukup simpel pastikan kalian punya saldo ya di sini saldo Ovo Cash bisa kan isi dulu terlebih dahulu kemudian kan bisa buka Google seperti ini Google kemudian yang ketikan gift card Tokopedia Jadi kalian ketikan saja gift card Tokopedia seperti ini ya di Google kemudian kan ke bagian paling atas ini ya itu kan klik pada bagian Tokopedia.com slash gift card Hai kemudian di bagian sini kan ada opsi dua ada ridem gift card ada kirim gift card nanti untuk ridem ini bisa kalian kirimkan ke orang yang bakalan nerima gift card kalian nanti mereka harus memasukkan kode di sini supaya dapat memasukkan kode ridem dari gift card yang kita berikan tapi kalau kita sebagai yang memberi kita pilih yang kirim gift card kemudian di sini kan bisa pilih opsi-opsi yang ada misalkan ada opsi untuk happy birthday happy anniversary kemudian semoga panjang umur kadonya mudah terakhirnya kapan dan lain sebagainya happy anniversary dan lain sebagainya misalkan yang kirim ke teman kalian atau pacar kalian atau ke orang terdekat kalian juga bisa seperti ini Hai I hope you enjoy dan lain sebagainya ada seperti ini kan pilih bisa pilih couple atau afril mob kemudian just because birthday misalkan kita pilih yang birthday sini atau kan bisa pilih yang ini saja ya lebih menarik kita pilih yang good luck atau mana ya kita pilih ya sesuai kebutuhan saja lah sesuai keinginan kalian yang mana atau yang ini ya kita pilih aku sayang kamu kita klik seperti ini nanti disini kan bisa memasukkan nominal untuk gift card-nya 100.000 200.000 500.000 se 1 juta itu enggak masalah maksimal 1 juta disini kan bisa kasih masa berlaku gift card-nya tadi misalkan sampai satu tahunnya enggak masalah kemudian disini isi data pengiriman nama penerima email penerima atau ponsel nama pengirim kemudian selama ucapannya adalah selamat ulang tahun lanjut ke pengiriman nanti secara otomatis temen kalian bakalan dapet notif seperti ini untuk di email mereka jadi mereka bakalan dapet notif ke email tentang gift card ini sehingga mereka nanti bakalan bisa ridem untuk gift card tadi atau nanti kalian bisa masukkan datanya saja disini kemudian kalian pilih lanjut nanti ini bakalan dapet yang namanya kode ridem yang bisa kalian berikan ke mereka untuk di ridem di bagian ridem gift card ini jadi cukup simpel cara sekarang ini untuk memberikan hadiah ulang tahun salah satunya adalah dengan gift card dari Tokopedia ini atau kalian bisa memberikan kadu lain seperti kalau pengguna kita iPhone ya pakai iTunes gift card ketikan saja di Tokopedia iTunes gift card nah kan ketikan seperti ini kan bahkan mendapatkan beberapa opsi yaitu gift card tapi untuk para pengguna Apple saja karena ini bakalan mengisi saldo Apple ID yang ada di iTunes sehingga bisa kita gunakan untuk beli aplikasi ataupun beli lagu ataupun ringtone dan lain sebagainya disini macemnya cukup banyak bisa kalian pilih sesuai opsi kalian misalkan beli yang 400 ribu untuk yang dapat segini atau 650 ribu yang dapat saldo 500 ribu atau yang satu juta harganya satu juta 440 ya sesuaikan dengan kebutuhan kalian saja dan bisa pilih gift card dari Tokopedia atau pilih opsi lain kalau sama-sama pengguna iPhone atau para pengguna Apple akan bisa menggunakan iTunes gift card ini sebagai hadiah ulang tahun kalau percayaan video ini bermanfaat dan menarik jangan lupa like dan subscribe terus di kolom komentar apa pendapat kalian tentang iTunes gift card dan juga Tokopedia gift card lebih enak mana kalau Tokopedia gift card bisa kita gunakan sebagai saldo untuk belanja tapi kalau saldo iTunes gift card bisa kita gunakan untuk beli aplikasi dan juga beli lagu di Apple Store atau di App Store ataupun di iTunes Store ya sama-sama beli tapi penggunaannya berbeda akan menurut kalian video ini bermanfaat dan menarik jangan lupa like dan subscribe dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax